Intro Bab 1321, rilis Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Terlepas dari kesalahpahaman, sejak sekolah kami berdiri, tidak ada siswa yang ditangkap karena menghisap D Jika G. Wenhui tidak melakukannya karena suatu alasan kali ini, sekolah tidak akan pernah melepaskannya Sebenarnya, saya tidak bisa menyalahkan G. Wenhui karena mengatakan ini Tekanan pada roket sebenar-benar tidak kecil Saya juga memberi perhatian khusus pada fakta bahwa nilai G. Wenhui dalam ujian bulanan ini telah turun tajam Saya ingat bahwa dia sudah memiliki 30 orang di luar kotak Kita semua tahu bahwa sebelum kelas roketnya, nilainya berada di 20 besar sekolah Tanpa tekanan besar, tidak mungkin nilainya turun Petik 2 Tekanan tidak hanya pada G. Wenhui Kelas roket dapat dikatakan semuanya dikuasai, Anda belajar, dan yang lain juga mempelajarinya Sejujurnya, tidak semua orang memiliki bakat yang sama dengan Zhang Yu Terus terang, saya pergi ke kelas roket Itu untuk melihat siapa yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menahan stres Anda tidak membandingkan dengan orang lain, tetapi Anda tidak dapat menahan orang lebih baik dari Anda Anda hanya dapat mengatakan bahwa itu adalah masalah Anda sendiri jika Anda melgok Petik 2 Jadi katakanlah, apakah stresnya besar atau kecil, atau untuk menyesuaikan diri sendiri, orang lain hanya dapat membantu Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan status belajar seseorang Jangan lupa, Su Kian Kian juga ada di kelas roket Setelah aku ke sana, nilaiku turun dari lebih dari 30 di tahun ajaran menjadi lebih dari 100 dalam satu tarikan napas Aneh Kemudian, setelah Su Kian Kian kembali ke kelas 12, hasilnya berangsur-angsur kembali menjadi lebih dari 30 Jika aku mengatakan bahwa status belajar di kelas roket ini tidak cocok untuk semua orang Su Kian Kian adalah contoh yang jelas Itu masuk akal Hei, ngomong-ngomong, Tuan Li Atau Anda dapat memikirkan cara untuk mendapatkan Ge Wen Hui kembali Mungkin masalahnya sama dengan Su Kian Kian Ah, itu ide yang bagus Saya setuju Ketika Li Yun Liang mendengar ini, dia berkata dengan tak berdaya Sebenarnya, aku tidak menyembunyikan ini darimu Aku benar-benar memberitahu kakak iparku Tetapi mereka tidak setuju satu sama lain Dikatakan bahwa Ge Wen Hui hanya tidak terbiasa dengan ritme kelas roket untuk sementara waktu Itu akan segera beradaptasi dan menyesuaikan diri, biarkan aku tidak khawatir tentang itu Sebenarnya, mereka berdua secara pribadi bangga dengan masuknya Ge Wen Hui ke kelas roket Dan mereka tidak ingin memindahkannya kembali ke kelas biasa Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkan kakak iparmu Banyak orang tua yang bangga bahwa anak-anak mereka dapat masuk ke kelas-kelas utama Tampaknya untuk sekolah menengah pertama kita di status sekolah menengah atas kota Anak-anak masuk ke kelas roket kita Jadi yang terburuk adalah ini seperti memasuki tahun 1985 Bagaimana orang tua ini dapat memberitahu orang lain bahwa anak-anak mereka kembali ke kelas biasa? Dan bahwa Phoenix telah menjadi burung pegar Bukankah itu seperti memukul wajah mereka sendiri? Terus terang saja, Jackie Chan masih tidak punya harapan Mari kita bicara tentang diri kita sendiri tanpa membicarakan orang lain Jika anak-anak kita masuk kelas roket di masa depan, mungkin kita tidak akan lebih baik dari yang lain Semua orang makan biji-bijian dan sereal Tidak seorang pun dapat keluar dari lingkaran aneh ini dengan tubuh fisik Ah, Guru Jiang mengatakan sesuatu yang menarik Jadi, tingkat bicara guru sejarah berbeda Itulah maksudnya Itu jelas merupakan bidang yang tidak dapat kita sentuh dengan matematika, fisika, dan kimia Pergilah, ke tempatmu Hehehehe, para guru juga tertawa Benar, aku ingin tahu apakah kita dapat membawa kelas kita ke kelas 3 tahun ini Ya, ini mungkin tidak terjadi Harus dikatakan bahwa itu penuh harapan Ujian bulanan kelompok dan kelompok A kita pada dasarnya setengah kati Itu tergantung pada kinerja anak-anak Dalam hal bermain, itu tergantung pada permainan kelas 12 Sebagai pemimpin kelompok kita, Guru Li Yun Liang seharusnya sangat percaya diri untuk membawa kita kembali ke puncak Ya, 10 tahun ke depan sebelum sekolah, Bu Li masuk 30 besar dan 40 besar Selama kamu bergengsi, kami akan mengambil ikan di keranjang di belakang Hehehehe, Li Yun Liang berkata Ayo, kamu, aku akan membukanya Kamu lihat saja yang sebelumnya, tetapi mengapa kamu tidak melihat yang berikutnya Kasihan Zhao Zijun, Lu Zikuan, Li Jie, dan Wu Fat Mereka semua memiliki ekor bangau di tahun ajaran Satu di kelas akan mengambil nyawaku, apalagi empat Biar ku katakan, itu tergantung pada kinerja kelas mereka di Guru Han Han Shaoli mendengar ini sambil tersenyum, dan berkata Nilai rata-rata di kelas kita kecil, tetapi tidak banyak siswa yang berkualitas tinggi Terakhir kali kita membagi kelas-kelas utama, kita mengambil 10 lagi dari kelas kita Individu, siswa yang kemudian dibagi Keadaannya biasa-biasa saja Sejujurnya, mungkin tidak ada kejutan untuk semua orang Aku merasa bahwa kelas Guru Lu lebih cenderung bermain tidak normal Petik 2, ayo Lu Ziki mendengar kata-kata tanpa wajah ini Kelas kita adalah ekor dari kelompok bangau kita Menunjuk sekelompok pria adalah keajaiban Menikahi menantu perempuan adalah mimpi Begitu, mari kita bicarakan tentang perdamaian dunia Jadilah lebih realistis Hehehehe, semua Guru tertawa ketika mereka mendengar ini Song Renping berkata, sebenarnya kali ini Ini hanya keberuntungan Tapi aku belum naik kelas 3 selama beberapa tahun Aku juga, siapa yang tidak Semuanya sama saja Suping mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arloginya dan berkata Ayo Jangan bicara Waktu hampir habis Daftar kantor urusan akademik akan segera keluar Mari kita pergi dan lihat Semua orang mengangguk ketika mendengar ini Berdiri dan berjalan keluar dari kantor Ketika kerumunan datang ke lobi Para guru kelas 2 harus berkumpul di depan layar besar Dan tentu saja mereka berbicara lagi setelah rapat Tentu saja, karena taruhan Zhang Yu dan Lei Tianyu pada Qiang Para guru kelas 2 ini hampir tidak tahu bahwa Li Yunliang secara alami menjadi sasaran kritik Oke, Tuan Lei, kelas Anda, Zhang Yu Harus membuat pertunjukan hampir setiap kali Anda mengikuti ujian Anda adalah guru kelas Jangan menjadi direktur secara pribadi Hahaha Li Yunliang tersenyum canggung Dan tidak tahu harus berkata apa Untungnya, sekarang dia tidak asing dengan perilaku aneh Zhang Yu Jika ujian kali ini gagal Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada kelas 12 Dan kecerobohan ekstra itu juga berlebihan Untungnya, guru Yao Bivan dari kelas roket tampaknya tidak hadir Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi yang memalukan ini Titik-titik-titik Ketika guru-guru ini berbicara dan tertawa Gambar-gambar pada layar LCD berkedip Dan berbagai data muncul di layar Mengganggu para guru yang sedang mengobrol Daftar 100 tahun-tahun ajaran muncul di layar Guru-guru ini dikondisikan untuk melihat 3 posisi teratas sebelum tahun ajaran Bagi mereka, 3 teratas mewakili siswa bintang selama ujian masuk perguruan tinggi tahun ajaran Dan tentu saja mereka menjadi pusat perhatian Tetapi ketika orang-orang ini melihat nama siswa pertama dengan jelas Hampir semua tercengang orang-orang di aula itu aneh dan tenang Dan kemudian saling memandang dengan aneh Titik-titik-titik Keesokan harinya, siswa kelas 2 kembali ke sekolah untuk mendapatkan transkrip mereka Meskipun bagi banyak orang, liburan tentu saja sangat mudah Tetapi hari-hari relaksasi seringkali singkat Bagi orang tua dan lebih peduli dengan hasil tes Jika Anda tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada orang tua Anda tentang skor akhir Maka hari berikutnya akan lebih sulit Sebelum akhir ujian akhir, Lei Tianyu sengaja bertaruh pada dirinya sendiri dan Zhang Yu Itu juga memungkinkan acara ini menjadi berita besar yang terkenal dari berbagai acara kecil di dalam 2 kelas Meskipun selama periode ini, ada juga kasus Ge Wenhui menghisap D Tetapi dibandingkan dengan Ge Wenhui yang kurang dikenal Zhang Yu dan Lei Tianyu adalah topik dari 2 orang terkenal di sekolah Yang menarik perhatian semua orang Zhang Yu, yang terkenal di sekolah, dapat dikatakan sebagai hinaan bagi para pahlawan Dia bukanlah ketua serikat mahasiswa Prestasi akademiknya juga merupakan nilai tertinggi tahun ajaran Dan sudah pasti merupakan pesaing kuat untuk masuk ke universitas-universitas top Ketika datang untuk mempelajari Lei Tianyu, itu bahkan lebih menakjubkan Tidak seorang pun meragukan bahwa 3 sekolah teratas Pejuang sekolah di antara para tiran sekolah Dan manajemen di antara para elit telah memasuki universitas-universitas top Jika keduanya lebih baik dari yang lain, Lei Tianyu tidak layak disebut di depan bakat serba bisa Zhang Yu Tetapi jika keduanya pergi ke sekolah, maka di mata kebanyakan orang Zhang Yu tidak memenuhi syarat untuk menantang Lei Tianyu Bagaimanapun, ada hambatan untuk mempelajari hal-hal ini Ketika seseorang mencapai hambatan belajar, tidak mudah untuk ingin meningkatkan bahkan 3 poin dan 5 poin Inilah sebabnya mengapa ada juara baru setiap tahun Tetapi tidak ada yang pernah menguji Demi nilai sempurna, Zhang Yu ingin menantang Lei Tianyu dengan prestasi akademiknya Sebenarnya, banyak orang merasa bahwa harapan untuk berhasil sangat kecil Masalah utamanya adalah Zhang Yu benar-benar membanggakan bahwa dalam ujian ini Lei Tianyu akan melampaui 1 poin dan lebih dari 2 poin akan dihitung sebagai kekalahannya Standar yang keras ini tampaknya tidak dapat diandalkan oleh kebanyakan orang Adapun kepercayaan diri Zhang Yu, itu sebenarnya berasal dari IQ yang dapat dia lihat melalui Lei Tianyu Ini hanyalah surga dan bumi Menurut pendapat kebanyakan orang, dengan bakat Zhang Yu, itu bisa menjadi gila Tetapi terkadang Anda harus malu, Anda dapat melihat melalui IQ orang lain Dan Anda bahkan dapat melihat berapa banyak orang yang dapat mencetak gol Dan Anda harus melampaui yang lain, maka itu agak gila Jika Anda tidak turun pada akhirnya, Anda akan menjadi seluruh sekolah tertawa Jadi ketika siswa sekolah menengah pertama kembali ke sekolah, mereka mempelajari pidato yang tidak bisa berkata-kata ini Dan mereka mulai berbicara tentang kerusakan otak Zhang Yu kali ini Lagi pula, banyak orang di sekolah tidak begitu menyukai Zhang Yu Saya pikir itu juga hal yang sangat menarik bagi orang-orang di sekolah ini untuk dimakan Titik-titik-titik Gowen Hui juga kembali ke sekolah pada hari kembali ke sekolah Meskipun, sesuai dengan akal sehat, dia hanya mengambil satu mata kuliah kali ini Yang dianggap tidak ada nilai Pada dasarnya, tidak perlu meragukannya Tidak masalah jika dia meminta gurunya beberapa hari libur Dari sudut pandang Gowen Hui, tentu saja, dia berharap untuk tinggal di rumah selama beberapa hari Yang dianggap menghindari pusat perhatian, tetapi orang tuanya tidak setuju Karena dia akan segera naik ke kelas 3, dan tidak ada liburan di kelas seperti biasa Dia harus pergi ke kelas sepanjang waktu, jadi dia harus menahan napas dan datang ke sekolah Ketika Gowen Hui memasuki gerbang sekolah, dia baru saja melihat seorang teman sekelas Yang memiliki hubungan pribadi dengan dirinya di kelas yang sama Dia hendak menyapa, tetapi ketika pihak lain melihatnya Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak melihatnya Dia mengambil tiga langkah dan membuat dua langkah, dan berlari kecil menghilang di depannya Gowen Hui secara alami frustrasi ketika dia melihat situasi ini Meskipun insiden menghisap dia dijebak oleh Lei Tianyu Masalahnya adalah dia tidak bisa memberitahu orang lain Lei Tianyu tidak mudah diajak main-main, tetapi Gowen Hui mengetahuinya dengan baik Jika Anda mengganggu pihak lain sendiri, orang terakhir akan sial Bagi Gowen Hui, untungnya, peruntungannya tidak buruk Dia hanya membuat alasan dan kucing buta itu menabrak tikus mati Polisi benar-benar menemukan aditif khusus dalam sup di toko mie Bagi dia yang tidak suka makan mie, dia sangat beruntung Meskipun sekolah sekarang telah mengadopsi rekomendasi polisi, sekolah telah memutuskan untuk tidak menanganinya sendiri Tetapi menghirup kejadian D masih berdampak pada diri saya sendiri Teman sekelas yang baru saja masuk kelas adalah contoh yang jelas Saya khawatir akan sangat sulit untuk menghilangkan efek dari insiden ini sepenuhnya Begitu Gowen Hui memikirkannya, dia merasa sangat kesal Ketika Gowen Hui memasuki kelas kelima dengan kehilangan muka, semua orang yang berbisik-bisik melihatnya hampir diam segera Semua orang memiliki sedikit ekspresi aneh di wajahnya Gowen Hui tersenyum tergesa-gesa ketika dia melihat ini, dan berkata, halo semuanya Yang membuatnya malu adalah bahwa semua orang di kelas bahkan tidak memiliki satu orang pun untuk menyapanya Alih-alih melihat dirinya sendiri, sepertinya dia tidak mendengar dirinya sendiri Baiklah, Gowen Hui, mengapa kamu tidak beristirahat di rumah selama beberapa hari lagi? Apakah kamu sehat? Lei Tianyu tersenyum pada saat ini dan mengambil inisiatif untuk tertawa Gowen Hui tentu saja tidak suka berbicara dengan Lei Tianyu di kelas, tetapi tidak ada seorang pun di kelas yang peduli dengan dirinya sendiri saat ini Jika dia tidak berbicara dengan pihak lain, dia akan lebih malu Dia tertawa dan berkata, hampir pulih Ayo lihat bagaimana ujian kelas kita Lei Tianyu berkata sambil tersenyum, kalau soal nilai Kalau begitu aku akan mengkritik dan mengkritikmu Kelas roket kita, nilai rata-rata kali ini, aku khawatir akan sulit untuk dilihat Karena kita punya teman sekelas, ujian tahun ajaran ini sangat berat Pertama, mari kita bicarakan Jika nilai rata-rata kita tidak sebagus kelas eksperimen, di mana wajah Tuan Yao bisa ditundukkan Hehehehe, semua orang di ruangan itu tersenyum bersamaan ketika mereka mendengar Lei Tianyu menunjuk Tentu saja, Ge Wenhui sangat marah sehingga dia mengumpat Lei Tianyu Jika bukan karena orang lain itu melukai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengambil mata pelajaran Tetapi karena dia tidak berani marah kepada pihak lain, dia masih menahan amarahnya dan berkata Kamu juga tidak bisa menyalahkanku Aku juga pernah disakiti oleh orang lain Setelah berbicara, aku mengabaikan pihak lain dan pergi ke tempat dudukku Ketika Lei Tianyu tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa Itu benar, Lei Tianyu Jika hasil akademis keluar beberapa saat lagi, apakah kamu akan pergi ke kelas 12 untuk menghentikan Sangyu? Lei Tianyu mendengar tawa ini dan berkata Tentu saja, apakah aku masih bisa membiarkan anak itu melarikan diri? Benar, kamu akan menemaniku sebentar Pegang ponselnya, aku ingin membuat ekspresi memalukan anak itu menjadi posting populer di forum sekolah kita Petik 2, mau tonton mengerutkan kening ketika mendengar ini dan berkata Lei Tianyu, aku rasa tidak perlu membuat hal-hal menjadi begitu besar Sangyu juga ketua serikat mahasiswa Jika kamu mencegahnya terlalu banyak turun, kamu mungkin akan memprovokasi dia di masa depan Balas dendam, petik 2, aku akan takut padanya Wajah Lei Tianyu tampak tidak tajam Mau tonton berkata, ini bukan masalah takut atau tidak Ini masalah perlu atau tidak Lagi pula, kamu juga menang Kenapa tidak bermurah hati? Kenapa aku harus bermurah hati? Jelas-jelas orang itu yang tidak punya kendali atas hal itu Dan tidak menyenangkan untuk datang kepadaku terlebih dahulu Semua ini yang dia minta, biarkan aku dengan murah hati membiarkannya Tidak apa-apa, aku akan menggunakan ini juga Semua orang yang datang ke sekolah tahu bahwa ketua serikat mahasiswa sialan itu tidak berharga bagiku Ingin bertarung denganku, mari kita bicara dalam 100 tahun Ketika mal tonton melihat Lei Tianyu berbicara tentang ini sambil menggertakkan giginya Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya Tampaknya tidak peduli seberapa banyak dia berkata Itu tidak berguna dan hubungan antara kedua orang itu tidak dapat disesuaikan sama sekali Tetapi bagaimanapun, semua ini dari Zhang Yu dan apa yang dia katakan, biarkan dia menanggungnya Tentu saja, semua kelas di sekolah sekarang membicarakan hal ini Pada saat yang sama, dengan desakan, ketua kelas atau wakil ketua kelas masing-masing pergi ke kantor guru kelompok yang sama untuk mendapatkan daftar tahun ajaran dan hasil ujian masing-masing kelas Sudah, segera guobohan dari kelas 5 memasuki kelas dengan nilainya, tetapi ekspresinya tampak sangat aneh Juga dikondisikan untuk melirik Lei Tianyu Wakil kelas, mengapa kamu kembali? Kami semua putus asa Tidak, ayo, ceritakan tentang hasil ujian kelas kita Guobohan datang ke podium dan berdeham, dan berkata Uh, biar aku yang mengumumkannya terlebih dahulu Hasilnya diambil langsung dari kantor tanpa tangan siapapun Bahkan jika ada masalah, itu sesuatu yang lain Itu bukan tempatku Apa maksudmu? Ya, kamu hanya mengatakan nilainya bagus Katakan apa ini tidak berguna Tidak, mengeluh tentang apa yang kamu lakukan Bukankah ini cukup untuk mendukungmu? Semua orang di kelas tercengang oleh kalimat guobohan yang tidak dipikirkan Lei Tianyu tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata Lao Guo, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berhasil dalam ujian tahun ini? Ngomong-ngomong, berapa peringkatmu di tahun ajaran ini? Aku, guobohan mendengar ini dan membuat ekspresi tak berdaya Aku mendapat peringkat ketiga di tahun ajaran ini 702 poin, 7.002 poin, banyak Selamat untuk wakil kelas Ya, sama seperti semester lalu, masih sangat hebat Ngomong-ngomong wakil teman sekelas Kamu 702 poin, bagaimana bisa kamu menjadi yang ketiga? Siapa yang kedua? Ha, siapa yang kedua? Bukan aku Lei Tianyu mendengar ekspresi di wajahnya dan menunjuk ke ujung hidungnya Guobohan mengangguk dan berkata Ya, tempat kedua memang kamu 710 710 Semua orang di ruangan itu terkejut ketika mendengar ini Untuk mengetahui nilai ini, sebenarnya Telah menetapkan rekor 7109 dalam tahun akademik yang diciptakan oleh Mao Tong Tong Saya harus mengatakan bahwa Lei Tianyu mampu mendapatkan nilai ini Itu sudah merupakan nilai yang sangat menakjubkan Zaikai mendengar ini tertawa dan berkata Selamat Berkat Tuhan Di tahun kedua sekolah, kamu sangat mengagumkan Kamu sekarang telah melampaui wakil kelas Yang merupakan hal nyata kedua di sekolah kita Gao Liwen juga tertawa, tidak Jika kamu bekerja keras lagi Bahkan jika kamu menantang monitor Itu tidak akan mustahil Pada saat ini di kelas Banyak orang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Lei Tianyu Semua mengucapkan kata-kata untuk menepuk sanjungannya Tentu saja Lei Tianyu terlalu bangga Tentu saja Ada beberapa orang yang benci mengatakan omong kosong semacam ini Tetapi bagaimanapun Kemampuan belajar Lei Tianyu masih berada di level teratas di tahun ajaran Meskipun banyak orang merasa agak berlebihan Tetapi bagaimanapun juga Mereka nyata Anda tidak ingin diyakinkan Namun Mereka tidak dikagumi di kelas Seperti Ge Wenhui Ini akan sangat membuat marah Dapat dikatakan bahwa ketika dia berada di rumah sakit Dia mengutuk Lei Tianyu hampir setiap saat Berharap dia akan digigit anjing saat berjalan menuruni tangga Ketika saya patah kaki Saya mengalami perampokan di jalan ketika saya berbelanja Dan saya mengambil semua telur bebek besar dalam ujian Tetapi dia juga tahu bahwa yang ideal itu penuh Tetapi kenyataannya sangat kurus Tidak ada jumlah pikiran yang dapat terjadi Dan sekarang saya hanya dapat melihat Lei Tianyu dengan bangga di kelas Dipuji oleh semua orang Oleh wakil Berapa banyak poin yang diambil pemimpin regu kali ini Seseorang di kelas memikirkan pertanyaan ini Ketika semua orang di ruangan mendengar ini Mereka melihat Guobohan lagi Tentu saja Mao Tong Tong juga melihat Guobohan Meskipun kali ini Lei Tianyu dapat memperoleh nilai setinggi itu Itu benar-benar mengejutkannya Namun Dalam hal belajar Dia tidak takut pada orang lain Hanya potensi orang lain yang membuatnya merasa sedikit tertekan Untungnya Dia juga orang yang berani menantang Dia termotivasi oleh tekanan Jika dia menganggapnya serius Tidak ada yang akan takut Pada saat ini Guobohan melirik Mao Tong Tong Dan berkata tanpa daya Pemantau juga seri untuk kedua dengan Lei Tianyu di 710 kali ini Apa? Semua orang di kelas tercengang ketika mereka mendengar ini Prestasi akademis Mao Tong Tong harus tahu bahwa Dia selalu menjadi yang terbaik di tahun ajaran Dan bahkan dapat dikatakan sebagai yang terbaik 10.000 tahun Bagaimana ini bisa jatuh ke tempat kedua dan seri dengan Lei Tianyu? Apakah ini terlalu luar biasa? Tetapi pertanyaannya sekarang adalah Siapa yang pertama? Wakil kelas Siapa yang pertama? Apakah Liu Chuan? Atau Zhao Yongqi? Ketika Lei Tianyu mendengar ini Dia juga ragu Untuk mengatakan bahwa hasil Liu Chuan dan Zhao Yongqi bagus Tetapi jika mereka ingin menantang diri mereka sendiri dan mau tong-tong Sejujurnya, mereka tidak memiliki harapan Tetapi jika bukan karena kedua orang ini Tidak seorang pun di kelas akan mencapai standar ini Ketika Liu Chuan dan Zhao Yongqi mendengar ini Mereka sedikit terkejut Meskipun mereka berdua memiliki ambisi untuk menantang segitiga besi Mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi itu saat ini Terutama setelah ujian selesai Tidak seorang pun dari mereka berpikir mereka dapat memperoleh skor setinggi itu Tetapi siapa lagi jika mereka bukan diri mereka sendiri Apakah itu benar-benar kucing buta yang mengukul tikus mati? Memikirkan hal ini, Liu Chuan dan Zhao Yongqi saling memandang dengan acuh tak acuh Dan juga melihat keraguan di mata yang lain Ketika Guo Bohan mendengar ini Dia menamparkan bibirnya dan mengoreksi warnanya pada saat yang sama Dan berkata, aku akan menyatakannya lagi Aku tidak bercanda denganmu Tempat pertama adalah Zhang Yu Zhang Yu Semua orang di kelas mendengar bahwa mulut mereka semua diisi dengan tikus mati Zhang Yu adalah yang pertama Tapi, tapi bagaimana ini mungkin? Jadi, Zhang Yu benar-benar mendapat lebih dari 110 poin kali ini Nyata atau palsu? Lei Tian Yu tidak percaya apa yang didengarnya saat ini Bagaimana Zhang Yu bisa lulus tahun pertama tahun ajaran dan melampaui dirinya sendiri? Anda perlu tahu bahwa Anda memiliki skor 710 Skor ini dapat masuk 10 besar dalam sejarah sekolah menengah pertama Bagaimana bisa mencapai ketinggian ini? Pemimpin ragu Apakah Anda bercanda? Bukan Zai Kei menatap dengan mata terbelalak dan berkata Zhang Yu tidak mungkin melebihi 710 Dia hanya 670 sebelumnya Bagaimana dia bisa meningkatkan kinerja begitu banyak? Gao Liwen juga berkata Kelas wakil Hari April Mop telah berlalu Oke, mari kita membuat lelucon seperti itu Mari kita bertindak terlalu jauh Lei Tian Yu bahkan lebih tidak senang Berkata Lao Guo Biasanya hubungan di antara kita baik Saat ini, saya tidak merasa lucu dengan lelucon semacam ini Guo Bohan tidak berdaya ketika mendengarnya Berkata Saya baru saja mengatakannya Saya tidak bercanda Kartu laporan ini baru saja dikembalikan dari kantor Pada saat itu Monitor kelas lain juga mati Dan saya itu diperiksa pada saat itu Dan semua transkripnya sama Benar sekali Petik 2 Semua orang di kelas 5 mendengarnya bahwa itu luar biasa Sekarang Guo Bohan mengatakannya Bukankah dia bercanda? Tidak mungkin Ekspresi Lei Tian Yu berubah menjadi ekspresi marah Dan dia menghantamkan tinjunya ke meja dengan keras Dia mendengar suara Peng Pada saat yang sama Dia berkata dengan marah Bajingan itu tidak mungkin melampaui nilaiku Tidak mungkin Kamu bilang Berapa poin yang kamu katakan dia ambil 700 110 1 poin 711 poin Semua orang di kelas tercengang ketika mereka mendengar ini 1 poin lagi berarti apa yang tidak diketahui siapapun di sini Ini hanyalah kehilangan 1 meter kacang Tetapi kepala sapi terbunuh Keajaiban benar-benar terjadi Seluruh 2 tahun dan 5 tahun hampir seperti jarum suntik 711 poin Hanya 1 poin lebih banyak dari Lei Tian Yu Tetapi mengapa hanya 1 poin lebih banyak dari Lei Tian Yu Apakah itu hanya kebetulan Masih Semua orang di ruangan itu akan sedikit menakutkan Bagi sekelompok siswa di kelas 5 Bahkan jika Zhang Yu melampaui Lei Tian Yu dengan 10 Mereka tidak akan begitu terkejut Apakah Zhang Yu mengatakan bahwa IQ yang dapat dia lihat melalui orang lain itu benar Ekspresi Lei Tian Yu hampir mengeras saat ini Zhang Yu benar-benar melakukannya Lebih dari 1 poin Apakah semua yang dikatakan bajingan itu benar Dia dapat melihat IQ-nya dan berapa banyak poin yang akan dia ambil Ge Wenhui juga terkejut saat ini Meskipun dia tahu bahwa Zhang Yu adalah orang yang tidak punya dasar Bahkan menurut pendapatnya Jika Zhang Yu berpikir tidak ada yang bisa dilakukan Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dia melakukannya Apakah ini benar-benar anti-manusia Apakah ada orang di dunia yang benar-benar melihat IQ orang lain Bahkan berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan Jika semua ini benar Maka Zhang Yu 10.000 kali lebih menakutkan dari yang dia kira Tidak ada yang berbicara selama seluruh 5 kelas Seluruh kelas tenggelam dalam suasana yang aneh Faktanya, tidak hanya kelas 5 saat ini Hampir seluruh sekolah terkejut dengan berita ini Sungguh lelucon internasional Zhang Yu mengambil tahun pertama tahun ajaran Yang sudah berlebihan Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa melakukannya Satu poin lebih banyak dari Lei Tianyu Tidak lebih dari tepat satu poin Ini terlalu hebat Titik-titik-titik Hahaha Bos, Anda sangat mengagumkan Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengagumkan daripada Anda Dengan semua 12 kelas ini tercengang Wu Jie tertawa saat ini Ya bos, terimalah lutut kami Anda telah menjadi idola saya sepanjang hidup Anda Zhao Zijun juga mengagumi wajahnya Saya juga Dan saya Keempat raja di bagian belakang trailer ke-12 Mengungkapkan kekaguman mereka kepada Zhang Yu Seluruh 12 kelas semuanya Terkejut dengan berita yang mengejutkan itu Zhang Yu, bagaimana Anda melakukannya? Su Kian Kian juga luar biasa Anda tahu, ketika dia mendapatkan rapor di kantor Dia hampir tidak menelan lidahnya Ya, bisakah Anda benar-benar melihat IQ Lei Tianyu? Berapa banyak poin yang bisa dia prediksi? Tan Xiaonan juga tidak dapat mempercayai fakta ini Sebenarnya, bukan hanya mereka berdua Seluruh kelas 12 tidak percaya bahwa semua ini benar Karena ini hanya dibesar-besarkan Itu di luar pemahaman manusia normal Zhang Yu melihat semua orang di kelas melihat dirinya sendiri Tersenyum misterius Dan berkata, kamu tidak percaya Sebenarnya, aku sudah merasa bahwa dalam ujian ini Aku akan melampauinya dengan satu poin Itulah sebabnya aku tidak mengatakan alasannya untuk satu poin atau tiga poin Ini disebut Indra Kenam Indra Kenam Mengerti Indra Kenam Tanda tanya Semua orang di kelas mendengarnya bersama-sama Karena penjelasan Zhang Yu terlalu salah Su Kian Kian mengerutkan kening dan berpikir Karena Indra Kenamu begitu kuat Lalu kamu memprediksi aku, berapa banyak poin yang bisa kamu ambil dalam ujian bulanan berikutnya Ya, ngomong-ngomong, prediksi aku juga, dan lihat bagaimana skorku Tan Xiaonan juga berkata, aku juga, dan aku, lebih baik memprediksi aku juga Kali ini di kelas, satu demi satu, semua ingin menyaksikan kemampuan ajaib Zhang Yu Zhang Yu tersenyum dan berkata, Indra Kenamku tidak selalu ada Dan aku hanya bisa memprediksi orang bodoh yang jelas, seperti Lei Tian Yu lebih tepat Adapun kamu, kamu termasuk dalam kelompok elit yang potensial, maaf Aku tidak bisa memprediksi Alasan Zhang Yu hampir tidak dipercaya oleh semua orang di kelas 12 IQ Lei Tian Yu dapat diprediksi, tetapi mereka tidak dapat diprediksi karena potensinya yang tinggi Siapa yang bisa mempercayai ini? Pergilah ke kuburan dan bakar koran, anakmu sedang bermain-main Tentu saja, orang-orang di kelas juga tahu bahwa jika Zhang Yu tidak ingin mengatakan apapun, mereka tidak dapat menahannya Namun, tidak peduli apakah itu keberuntungan besar atau prestasi akademik Zhang Yu benar-benar bagus Zhang Yu akhirnya tertawa terbahak-bahak Itu juga membuat semua orang yang khawatir tentangnya merasa benar-benar santai Baik, bos, kenapa kita tidak pergi ke kelas 5 untuk melihat? Kata Wu Fatsi saat ini Benar, cepatlah, hati-hati Lei Tian Yu, anak itu akan lari duluan Zhao Zijun juga buru-buru menyela Sudah selesai, sudah selesai Su Kian Kian menyela ketika dia melihat ini Dia berkata, kalian jangan takut mengacau Ketika Guru Li datang, kita akan merapikan kelas Kalian sekarang berada di kelas 5 Bagaimana rasanya berada dalam masalah? Siapa yang akan membuat masalah? Kami hanya ingin melihat seperti apa orang bodoh itu ketika Tuan Li tidak ada di sini Kami akan kembali sesuai dengan gambar Bukankah itu Zhao Tua? Wu Jie berkata sambil meringis Zhao Zijun juga tertawa Tentu saja, meskipun bos menang kali ini Kami tidak akan bangga pada diri kami sendiri Karena kami bukan tipe orang yang konyol Semua orang benar Saya setuju Saya setuju Semua orang di kelas mengangguk Bagi sebagian orang di kelas Tentu saja, jika ingin melihat ekspresi Lei Tian Yu Anggap saja itu menarik Sukian Kian sangat perlu mengambil arah angin saat ini Tentu saja buru-buru mengedipkan mata pada Tan Xiaonan Tan Xiaonan lebih pintar dan tahu apa yang dimaksud pihak lain Dan buru-buru berkata Ayo lakukan Ayo istirahat saja Jika kamu menang Kamu menang Aku menang paling banyak Tetapi aku tidak akan menang Aku tidak akan menang Ya, mengapa berhenti di pintu untuk mempermalukan orang lain? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang pembunuhan? Tetapi jangan berhenti Petik 2 Su Kian Kian memandang Zhang Yu ketika dia mendengar ini Dan berkata Zhang Yu Kurasa tidak Lei Tian Yu pasti menyesali kamu sekarang Dan seluruh sekolah sekarang mengetahuinya Dan setiap orang yang menertawakannya mengetahuinya Aku bisa pergi ke gerbang sekolah dari sini Aku percaya bahwa dia akan melihatmu di masa depan Dan mengambil jalan memutar Itu tidak buruk untukmu Aku tidak ingin masuk dan meminta masalah padanya Beri aku muka Semua orang di kelas mendengar ini dan menatap Zhang Yu Zhang Yu mendengar senyuman Mengangguk Dan berkata Baiklah Sekarang setelah kamu berbicara Muka ini pasti untukmu Kalau begitu lupakan saja Biarkan dia pergi kali ini Su Kian Kian merasa lega ketika mendengar ini Sebenarnya Tepat ketika dia berada di kantor kelompok D Li Yun Liang memintanya untuk menjadi pembawa damai Lebih baik membuat semuanya menjadi kecil Meskipun Su Kian Kian tidak menyukai Lei Tian Yu Tetapi guru kelas memintanya untuk tidak kehilangan muka Untungnya Tan Xiaonan melihatnya mengedipkan mata dan buru-buru membantu Selain itu Wajahnya masih memiliki beberapa beban di Zhang Yu Kalau tidak Masalah ini tidak akan mudah dipecahkan Untuk kelas 12 Tidak peduli apapun Zhang Yu dapat mengambil yang pertama di tahun ajaran kali ini Itu pasti kejutan besar Pada saat yang sama Ada kabar baik Nilai rata-rata dari 3 kelas di kelompok D melebihi kelompok A Guru-guru di kelompok D juga akan ditingkatkan dengan kelas Mereka juga menghitung dari kelas 1 hingga kelas 3 Situasi ini tentu saja membuat para guru kelas dan guru-guru di bagian D merasa senang Meskipun Zhang Yu adalah penyumbang utama Dibandingkan dengan Zhang Yu Penyumbang terbesar adalah 4 raja dari 12 kelas Skor nilai Wu Fatsi pada bulan-bulan sebelumnya telah melayang di area bawah tahun ajaran Namun Hasil tes ini sebenarnya jauh lebih baik daripada tes bulanan Meskipun masih di bagian bawah hilir di tahun ajaran Itu tidak seburuk tes bulanan Secara resmi karena perolehan yang tak terduga ini Grup D mampu melampaui grup A dengan sedikit keuntungan dan mendapat tiket peningkatan terakhir Setelah Li Yun Liang kembali ke kelas Dia secara alami memuji Wu Fatsi Secara alami Itu juga membuat beberapa orang dari awal sekolah hingga sekarang Itu adalah pertama kalinya Li Yun Liang pun segera mengatur tugas liburan berikutnya Meskipun ia dapat mengambil waktu istirahat setengah hari di sore hari Ia akan mulai dari besok hingga akhir liburan Meskipun berita ini langsung terasa sedikit menegangkan bagi kelas 12 sebagai kabar baik Tidak mungkin Siapa yang dapat membiarkan mereka mulai sekarang Sudah menjadi mahasiswa tahun ketiga Menghadapi ujian masuk perguruan tinggi terpenting dalam hidup Hanya hitungan mundur terakhir menuju tahun ajaran Bahkan jika tekanan sepanjang jeda Anda harus terus maju Li Yun Liang mengumumkan untuk segera berkemas Menyesuaikan ruang kelas Dan kemudian keluar Semua orang di kelas juga mulai mengemasi barang-barang mereka Dan bersiap untuk pindah Titik-titik-titik Pada saat ini Hampir seluruh kelas dua menerima perintah untuk menyesuaikan ruang kelas Dan mereka semua bertindak Satu demi satu Memegang barang-barang mereka sendiri Bergerak menuju sarang ketiga mereka di sarang terakhir sekolah ini Titik-titik-titik Zhang Yu dan Wu Fatsi dan yang lainnya memilah barang-barang ke dalam tas sekolah dan naik ke atas bersama mereka Mereka juga bercanda Tetapi setiap siswa tahun kedua yang mereka temui di gedung itu menatap Zhang Yu dengan acuh tak acuh Tentu saja ada ekspresi kekaguman di matanya Meskipun Zhang Yu adalah ketua serikat siswa dan seorang selebriti di sekolah Dia kaya akan uang dan kekayaan Namun untuk sekolah-sekolah terkenal seperti sekolah menengah pertama nomor satu Meskipun hal-hal ini juga patut diirikan Yang membuktikan kemampuan mereka di sini adalah prestasi akademik mereka Prestasi akademik Zhang Yu sebelumnya juga merupakan sekolah yang mendominasi di tahun ajaran Tetapi sejujurnya, itu bukan yang teratas, yang membuat orang terlihat murni Beberapa siswa bahkan tidak yakin dengan aura yang dimiliki Zhang Yu Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, para jenius memiliki kekurangan Dan prestasi akademik Zhang Yu tidak begitu sempurna Namun sekarang ini membuktikan bahwa orang-orang Zhang Yu tidak hanya jenius dan tiran Tetapi bahkan prestasi akademik mereka, mereka juga sombong di sekolah Hal ini secara alami membuat semua siswa tahun kedua tidak lagi berani memandang rendah Zhang Yu Bahkan banyak siswa tidak lagi melihat Zhang Yu sebagai siswa seperti mereka Karena tidak peduli siapa yang menjadikan Zhang Yu sebagai lawan dan tujuan hidupnya Maka dia pasti akan menamparkan wajahnya Memerintah orang-orang biasa, saat Zhang Yu melewati lima ruang kelas Wu Jie yang pandai, melesat ke pintu rumahnya dan menyelidiki otaknya Para siswa di kelas lima juga sibuk, tetapi Zhang Yu datang dan beberapa orang melihatnya Tentu saja mereka semua melihat ke pintu Namun, Zhang Yu tidak melihat ke dalam kelas, tetapi mendesak Wu Jie dan semua orang pergi Bos, si bodoh itu tidak ada di kelas Kurasa dia tidak akan takut kita akan menemukannya, dan kemudian aku akan pergi tanpa naik panggung Wu Jie berkata sambil menyeringai Zhao Zijun mendengar kata-kata yang tidak bermoral, potong Lei Tian Yu si idiot itu, berani menantang bos kita, tidak menyebut dirinya beberapa pon atau dua Lu Zikuan juga tertawa, tapi bocah bodoh itu benar-benar Dia hanya bisa menyembunyikan hari pertama ini, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya 15 Daripada menjalani hidup sebagai kepala pencuri, lebih baik menerimanya dengan murah hati Hei benar, kamu bilang si bodoh itu tidak akan pindah ke sekolah ini Li Jie bergegas Tidak, Wu Jie menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini Dan berkata, tingkat pengajaran sekolah menengah pertama kita pasti berada di subtingkat di kota Zhonghai kita Dan dia sudah di kelas 3, dan akan segera mulai Itu selalu menyerang, bagaimana jika saya pindah sekolah dan tidak terbiasa dengan ritmenya Saya rasa itu tidak perlu, dia tidak boleh pindah sekolah Zhao Zijun berkata, itu belum tentu benar Faktanya, prestasi akademik Lei Tian Yu juga yang terbaik di kota ini Jika dia ingin pergi ke sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Beitong Kepala sekolah-sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Beitong pasti sedang terburu-buru Jadi dia mungkin tidak mungkin meninggalkan sekolah kita Wu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata Meskipun tingkat pengajaran sekolah menengah atas Beitong dapat diterima Nilai-nilai kita jelas tidak stabil seperti di sekolah kita Jika kita bisa datang ke sekolah menengah pertama kita Siapa yang bisa pergi ke Beitong? Jika Anda tidak memilih, itu tidak Kerusakan otak, hehehehe, semua orang bercanda ke dalam kelas Apa yang kau katakan? Senang sekali mengatakannya Tan Xiaonan, yang sedang membereskan barang-barang, mendongak dan tersenyum Wu Jie tertawa, kita baru saja melewati lima ruang kelas Melihat Lei Tian Yu sama sekali tidak ada di ruang kelas Kurasa aku mungkin takut bos akan datang dan menakut-nakutinya Su Kian Kian mendengar ini mengerutkan kening dan berkata Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak boleh mengganggunya? Mengapa kau pergi lagi? Kita tidak mengganggunya Aku hanya melirik saat melewati pintu ruang kelas Wu Jie buru-buru menjelaskan Itu benar-benar hanya lewat Zhao Zijun juga membenarkan Jika kita benar-benar ingin mengganggu anak itu Kita tidak bisa pergi sekarang Su Kian Kian mengangguk ketika mendengar ini Dan tidak mengatakan apa-apa Tan Xiaonan memilah barang-barangnya dan berkata Ya, apa yang kau lakukan di sore hari? Apa? Wu Jie mendengar ini sejenak Lalu menatap Zhang Yu Dan berkata Bos, apa yang harus aku lakukan di sore hari? Hanya tersisa setengah hari terakhir Aku bebas Kau yang memutuskan Kata Zhang Yu sambil memilah barang-barang Kenapa? Masih makan ayam? Wu Jie menoleh ke arah Zhao Zijun Zhao Zijun mengangguk Dan berkata Aku tidak peduli Pokoknya Di hari terakhir liburan Aku bisa melakukan apa saja Lao Lu Jangan keberatan makan ayam Apa yang bisa aku tolak? Tidak main game itu menganggur Lu Zikuan juga tidak peduli Tan Xiaonan mengerutkan kening ketika mendengar ini Dan berkata Kenapa kamu mau main game lagi? Aku sudah berendam di warnet selama beberapa hari terakhir Bukankah itu sudah cukup? Tidak Kamu pindah saja ke warnet dan hidup Su Kian Kian menyela ketika mendengar ini Wu Jie berkata tanpa daya Tapi masalahnya bukan main game Tidak ada yang bisa dilakukan Tan Xiaonan berpikir sejenak dan berkata Kalau tidak Kita buat kumpul-kumpul kecil saja di sore hari Hanya untuk merayakan kelas 3 Ah Ide ini bagus Ketika Wu Jie mendengar makanan itu Matanya menjadi cerah secara alami Mengusap perutnya Saya telah belajar setiap hari selama beberapa saat Dan saya tidak bisa makan lagi Anda lihat apa yang membuat saya menjadi kurus Saya harus mencari kesempatan untuk menebusnya Petik 2 Zhao Zijun berkata Anda bisa menjadi gemuk Maaf mengatakan itu Lihat betapa gemuknya Anda sekarang Anda tidak bisa makan Hantu penipu Saya pikir anak laki-laki Anda pasti lebih stres Nafsu makannya akan semakin makmur Jika Anda menjadi lebih gemuk lagi Saya khawatir lorong kelas kita tidak akan cukup lebar Awalnya itu adalah jalan dua arah dengan kecepatan tinggi Tetapi Anda telah menjadi jalan satu arah Hehehe Ketika para gadis di kelas mendengar ini Mereka semua tertawa Tan Xiaonan juga tersenyum dan berkata Jangan katakan ini tidak berguna Apakah ada yang keberatan Jika tidak Kalau begitu Sudah diputuskan Tidak keberatan Setuju Setuju Semua orang di kelas mengangguk tanda setuju Tan Xiaonan melihat semua orang setuju Dan tertawa Bagus Mari kita putuskan di mana akan makan Kian Kian Apakah kamu punya tempat yang cocok Aku Hem Su Kian Kian berpikir sejenak Dan matanya tiba-tiba berbinar Ya Kalau tidak Mari kita beli sesuatu sendiri Bisakah kita pergi ke rumahku Sebenarnya Membosankan untuk berpikir tentang pergi ke restoran Pergi ke rumahmu Tan Xiaonan mendengar sejenak Ya Menyenangkan untuk berpikir tentang dirimu sendiri Pergi ke restoran itu menarik Lebih baik pergi ke rumahku Su Kian Kian berkata semakin menarik Dan tertawa Rumahku cukup besar Aku yakin kita makan di rumah Pasti menarik Tan Xiaonan melihat sekeliling dan berkata Tapi mari kita banyak orang Bahkan jika setengah dari mereka pergi Itu akan menjadi 20 atau 30 orang Apakah rumahmu bisa penuh? Su Kian Kian tersenyum dan berkata Seharusnya bisa menampungnya Dan tidak mungkin untuk pergi sama sekali Mau ke rumahmu Mungkin lebih baik ke rumah Zhang Yu Rumah Zhang Yu besar Kata Tan Xiaonan dengan syarat Dan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan Dia telah mengunjungi rumah Zhang Yu atas namanya sendiri Kamu tahu kamu tidak hanya pernah ke sana Tetapi kamu juga pernah tinggal di sana Tentu saja Tidak ada seorang pun di kelas Kecuali Kai Lei Lei yang tahu rahasianya Dan buru-buru menjelaskan Eh Tapi aku menebak hal-hal ini Zhang Yu sangat kaya Dan rumah di rumah seharusnya tidak kecil Ngomong-ngomong, Zhang Yu Rumahmu seharusnya cukup besar Semua orang di sekitar mereka menoleh untuk melihat Zhang Yu Zhang Yu tersenyum dan berkata Cukup besar Tidak masalah untuk pergi ke rumahku Kamu yang memutuskan Meskipun Su Kian Kian belum pernah ke rumah Zhang Yu Dia tidak meragukan ukuran rumah orang lain itu Bagaimanapun Tiran lokal yang begitu kaya pasti tidak terlalu kecil Jadi dia mengangguk dan berkata Kalau begitu mari kita buat keputusan Atur organisasi Pergi ke sekolah untuk membeli makanan bersama Dan kemudian pergi ke rumah Zhang Yu untuk memasak Dengan keputusan itu Waktu berikutnya Semua orang mulai mengatur orang Karena sore hari adalah hari libur terakhir Banyak orang di kelas benar-benar terorganisasi Ada lebih dari 30 orang di bola balik Dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh pihak hadir Setelah mengatur jadwal untuk pesta sore dan mengubah kelas Li Yunlian kembali untuk menjelaskan secara singkat dua kalimat itu Yang secara resmi libur sekolah Setelah sekolah, beberapa orang perlu pulang untuk menyapa orang tua mereka Dan yang lainnya hanya perlu menelpon dan menjelaskan Tidak peduli apapun caranya Mereka akan membuat janji bersama dan bertemu di supermarket dekat sekolah untuk berbelanja bersama Zhang Yu dan Wu Fatzi meninggalkan sekolah dengan arus orang-orang sepulang sekolah Mereka berbincang dan tertawa Tetapi tidak pergi jauh Mereka semua muncul tidak jauh dari sana Wah, bukankah ini Getua, Wu Jie Yang bermata tajam Tertawa setelah melihat orang itu Ge Wenhui juga tidak menyangka peleton belakang tempat beberapa orang pergi bersama pada hari kerja Kali ini ada begitu banyak orang Ditonton oleh begitu banyak siswa Meskipun sedikit memalukan Saya tetap tersenyum dan menyapa semua orang Ge Wenhui mengisap insiden D Dan bagaimana menyelesaikannya pada akhirnya Semua orang di kelas 12 juga mendengar sedikit berita dari Li Yunliang Tetapi sejujurnya, kebanyakan orang sedikit tidak yakin bahwa semangkuk mie dapat memiliki respons yang begitu besar Apakah ini malam, tidak bisakah Anda menggulung mie dari produk D Namun, karena masalah telah berlalu Mereka benar-benar tidak terlalu peduli dengan kebenaran Bagaimanapun, Ge Wenhui sangat populer di kelas Hanya sedikit yang menyukainya dan membencinya Ge Wenhui melihat bahwa semua orang tidak terlalu antusias Dan tentu saja itu cukup memalukan Untungnya, keempat raja di barisan belakang menyambut diri mereka dengan antusias Membuatnya merasa untuk pertama kalinya bahwa meskipun Wu Jie dan yang lainnya tidak belajar dengan baik Tetapi orang-orang masih sangat baik Tentu saja, Ge Wenhui tidak datang untuk mengobrol dengan beberapa orang kali ini Tetapi malah menatap Zhang Yu dan berkata Zhang Yu, bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata kepada Anda Uh, ini masalah pribadi Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata Jangan ada yang perlu dibicarakan Untuk alasan apapun, saya yakin Anda mengetahuinya dengan baik Zhang Yu Yi mengatakan ini Bukan hanya rasa malu Ge Wenhui, tetapi juga yang lain di kelas menunjukkan warna yang aneh Karakter macam apa Zhang Yu, semua orang di kelas sekarang mengetahuinya dengan baik Meskipun dia dulu berisik, dia bukan orang yang jahat Dan sekarang mendengarkan dia mengatakan itu Jelas, ada sesuatu dalam kata-katanya Apakah ada kontradiksi antara keduanya yang tidak Anda ketahui? Ge Wenhui tentu tahu apa yang dimaksud Zhang Yu Lagi pula, dengan kecerdikan pihak lain, mustahil untuk memikirkan masalah ini Jadi meskipun masalah ini dapat disembunyikan dari semua orang Itu tidak akan pernah dapat disembunyikan dari Zhang Yu Ge Wenhui berkata dengan nada meminta maaf Zhang Yu, tolong, aku akan pergi dalam beberapa patah kata Dan aku berjanji tidak akan mengganggumu di masa mendatang Zhang Yu meletakkan tangannya di sudut mulutnya dan tidak berbicara Dan suasana di sekitarnya tentu saja canggung Melihat ini, Su kian-kian menggigit bibirnya dan berkata Zhang Yu, jika kamu hanya mengatakan beberapa patah kata Itu tidak akan memakan waktu lama Atau, haruskah kami pergi dan menunggumu sebentar? Zhang Yu mendengar tatapan orang lain Meskipun dia masih tidak berbicara Dia dapat melihat bahwa mode berpikir telah terbuka Ayo pergi, ayo pergi dan tunggu Zhang Yu di depan Tan Xiaonan melihat jahitannya ketika dia melihat ini Kerumunan itu tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat ini Dan berjalan pergi Ge Wenhui dan yang lainnya lewat Dan bahkan mengangguk Su Tan Yang berterima kasih kepada keduanya Zhang Yu juga memberi jalan saat ini dan pergi ke samping Ge Wenhui juga mengikuti dan berbisik Zhang Yu, aku tahu bahwa bahkan jika kamu menyembunyikan semuanya dari ruang ujian Kamu tidak dapat menyembunyikannya darimu Jadi aku minta maaf kepadamu hari ini Hah, apakah kamu malu mengatakan itu? Zhang Yu leng bersenandung dan berkata Ge Wenhui, meskipun hubungan antara kita berdua di kelas sangat biasa Bahkan jika kita memiliki beberapa kontradiksi Bagaimana itu bisa dianggap kontradiksi di antara orang-orang? Tetapi kamu sekarang apa artinya membantu bajingan Lei Tianyu datang untuk menyakitiku? Apakah kamu mendapatkan pisau saat bercanda? Menghadapi pertanyaan Zhang Yu Ge Wenhui menghela nafas dan berkata Hal ini benar-benar menyalahkanku Tetapi aku juga ingin menjelaskan Pada saat itu, Lei Tianyu berbohong kepadaku Bahwa botol minuman itu hanya sedikit pencahar Yang hanya akan memengaruhi status ujianmu Tidak ada bahaya lain bagimu Jadi aku berjanji untuk membantunya Jika aku tahu botol itu de Aku tidak akan mengatakan apa-apa Apakah kamu tidak tahu? Zhang Yu mencibir dengan sinis Dan berkata Pergi ke kuburan dan bakar koran Anakmu membuat orang bodoh Oke, karena kamu tidak tahu Mengapa kamu pergi ke rumah sakit Dan menceritakan masalahnya tanpa polisi Kamu itulah sebabnya Lei Tianyu menyakitimu Begitu ada pemantauan di halaman sekolah Ada dua residu di dalam botol Dan aku akan membuktikannya untukmu Dan dia akan disalibkan sebelum itu Apa yang terjadi? Apa arti anakmu? Kalian semua telah memeluk dirimu sendiri Dan kalian dapat melihat bahwa hubungan kalian tidak biasa Bukan Zhang Yu Kamu tidak tahu Bukannya aku tidak ingin mengatakannya Tapi Lei Tianyu yang datang ke rumah sakit untuk mengancamku Aku masih memegang gagang pintu di tangannya Kalau tidak, aku tidak bisa mengambil risiko Dia dipecat untuk membantunya menyembunyikannya Pegangan pintu Oke, sekarang kamu bilang ada gagang pintu di tangan anak itu Apa yang kamu katakan padaku? Ini? Maaf, aku tidak bisa mengatakannya Hah, Lao G Aku sama sekali tidak tertarik dengan urusanmu Dan aku tidak punya orang bodoh itu Aku percaya apa yang kamu katakan Aku katakan padamu Jangan pikir aku akan melupakannya Karena kamu berdiri di samping Lei Tianyu datang dan hadapi aku di sana Maka semua orang akan mencabik-cabik wajah mereka Jangan salahkan aku karena mengabaikan persahabatan teman sekelas di masa depan Kita masih punya jalan panjang Mari kita berjalan dan lihat Setelah Zhang Yu selesai berbicara tentang Gowen Hui Dia berbalik dan pergi Zhang Yu Aku, Gowen Hui berkata bahwa ketika dia melihat Zhang Yu berjalan pergi Dia menjadi sedih hanya untuk mendesah di belakang orang lain Baginya, tidak sulit untuk memahami kemarahan Zhang Yu Bagaimanapun, insiden ini termasuk kematian mendadak karena pisau saat bercanda Dan tidak ada yang bisa mentolerir bingkai tak terbatas ini Gowen Hui tahu bahwa Zhang Yu kesal kali ini Dan pihak lain pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri Tetapi dia benar-benar ingin meminta maaf kepada pihak lain Meskipun orang-orangnya sendiri memiliki hubungan umum dengan Zhang Yu Mereka tidak seburuk itu untuk menggunakan cara apapun untuk menjebak teman sekelas mereka Gowen Hui menghela nafas ke arah punggung Zhang Yu Dan berbisik Maafkan aku Setelah selesai berbicara Dia berbalik dan berjalan pergi Zhang Yu kembali ke kerumunan Dan semua orang di kelas 12 tidak menanyakannya Bagaimanapun, hal semacam ini termasuk rahasia dua orang Jika Anda bertanya kepada Dong dan Wes Zhang Yu mungkin tidak dapat mengatakannya Tetapi itu menyebalkan Titik-titik-titik Semua orang dari kelas 12 datang ke pintu supermarket yang telah disetujui semua orang Tidak lama kemudian, murid-murid lain juga datang ke sini Semua orang memasuki supermarket dan mulai berbelanja Sebenarnya, untuk anak laki-laki dan perempuan ini Meskipun mereka memutuskan untuk membuatnya sendiri Tetapi karena mereka adalah kelas yang menikmati monarki feodal di rumah pada hari kerja Makanan apa yang mereka masak pada hari kerja Su Kian Kian, yang memasak dua sayuran Bahkan seorang koki profesional dengan topi di sini Jadi semua orang menghadapi berbagai macam barang Tetapi mereka tidak tahu harus mulai membeli dari mana Ketika Zhang Yu melihat situasi ini Tentu saja, dia tidak bisa mengabaikannya Kalau tidak, dia tidak akan bisa membelinya Zhang Yu sekali lagi mengerahkan kemampuannya untuk menjadi pengawas Dan mengeluarkan berbagai instruksi untuk membiarkan semua orang pergi ke berbagai daerah Untuk membeli barang-barang yang sesuai Orang-orang juga bertindak di bawah perintahnya Dan segera membeli cukup banyak barang Dan kemudian Fuxin, anggota Komite Kehidupan yang bertanggung jawab atas biaya kelas Menyatukan pembayaran Semua orang telah membeli sesuatu Membawa paket besar barang dan melakukan konvoy ke lingkungan Zhang Yu Untungnya, Zhang Yu ada di tempat kejadian untuk memimpin jalan Kalau tidak, penjaga keamanan komunitas melihat sekelompok besar orang membunuh Tetapi saya takut mereka tidak akan diizinkan masuk Kerumunan itu naik lift beberapa kali sebelum mereka mencapai lantai atas Tetapi ketika orang-orang ini masuk ke rumah Zhang Yu Mereka semua bisa tercengang Anda tahu, meskipun mereka tahu bahwa keluarga Zhang Yu pasti besar dan mewah Sejujurnya, saya tidak menyangka itu begitu besar dan mewah Wow, bos, Anda tidak cukup menarik Mengapa keluarga ini begitu mengagumkan? Kata Wufat Zi, ribut pada saat yang sama Andalkan, TV sebesar itu Anda harus takut lebih dari 100 inci Jika ini bermain ayam, itu akan mengejar cermin oktav default Zhao Zijun berkata dengan ribut Lu Zikuan tertawa, Lao Zhao Jika kamu ingin makan ayam dengan TV sebesar itu, matamu harus layar lebar Kalau tidak, kamu tidak bisa melihat semuanya Hehehehe, semua orang tertawa dan kagum Dan tentu saja mereka melihat ke seluruh rumah Kemewahan rumah itu membuat semua orang merasa terkejut dan terperangah Berbagai kebutuhan di rumah itu tersedia dengan mudah Terutama kemewahan kamar mandinya yang membuatnya sulit dipercaya Tan Xiaonan sebelumnya menikmati betapa kerennya kamar mandi keluarga Zhang Yu Sebelum melihatnya lagi, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tergoda lagi Jadi dalam seruan para gadis, mereka menyarankan agar mereka tidak terburu-buru memasak makanan terlebih dahulu Dan harus menikmati kamar mandi terlebih dahulu Para gadis itu tentu sedikit malu mendengar ini Meskipun terlihat keren di sini, bagaimanapun juga Itu adalah seorang homoseksual, mandi dengan seorang homoseksual Bagaimana kedengarannya begitu aneh Namun, karena kamar mandi rumah Zhang Yu terlalu mewah, itu bertentangan dengan gadis yang mengatakan dia tidak ingin mencobanya Pada akhirnya, semua orang tergoda oleh Tan Xiaonan Dan mereka semua setuju Tuntutan para lelaki agar para gadis mandi bersama juga tidak bisa berkata-kata Menurut pendapat mereka, semua orang di sini untuk makan atau tidak mandi Apakah benar-benar baik menggunakan rumah Zhang Yu sebagai pusat pemandian Namun, karena para gadis hanya memberitahu para lelaki Mengenai keraguan para lelaki, mereka sama sekali tidak ada hubungannya Saat para gadis menutup pintu mereka untuk membersihkan baunya, para lelaki tidak bisa diam saja Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk mandi Namun, meskipun mereka tidak memiliki bagian di kamar mandi, atap Zhang Yu, dan kolam renang Di musim panas, mereka memutuskan untuk menikmatinya di atap Dengan cara ini, kedua geng memainkan peran masing-masing Para gadis pergi untuk menikmati bak mandi yang sangat besar Dan para lelaki pergi ke atap untuk berenang Titik-titik-titik Desain kamar mandi Zhang Yu adalah bak mandi besar dengan bak mandi kecil Tentu saja, bak mandi kecil itu tidak kecil Lebih dari cukup untuk mencuci 7 atau 8 orang Tetapi memiliki lebih banyak fungsi Sedangkan untuk bak mandi besar, sudah pasti cukup besar untuk dikatakan cukup untuk berenang Tetapi fungsinya relatif sederhana Karena ada banyak orang di kamar mandi Kamar mandi besar ini juga merupakan yang pertama kali diisi air Karena Tan Xiaonan telah menggunakan bak mandi Zhang Yu sebelumnya Dia sangat terampil dalam cara mengendalikannya Tetapi agar tidak ragu, dia masih berpura-pura mempelajari perubahan permukaan kontrol dengan para gadis Mengatakan bahwa para gadis tidak memiliki sedikitpun kecurigaan Untungnya, bak mandi Zhang Yu mengirimkan air Yang ditenagai oleh pompa air terpisah di lantai pertama Setelah dinyalakan, air disuplai dengan sangat cepat Ketika air penuh, pemanas segera dimulai Prosesnya sepenuhnya otomatis dengan satu sentuhan Untungnya, suhu air di musim panas relatif tinggi dan pemanasnya sangat cepat Bagi sebagian besar gadis di kelas 12 Itu seharusnya terlihat seperti kehidupan kelas 1 untuk pertama kalinya dalam hidup mereka Sangat nyaman Xiaonan, kian-kian, itulah hidup Gujie berbaring di bak selancar dalam keadaan sedikit mabuk Hei, saranku bagus Tan Xiaonan tersenyum puas Tidak bagus Xiaonan, kau membunuh kita semua Gujie menyipitkan matanya dengan nyaman Kenapa? Ekspresi aneh muncul di wajah Tan Xiaonan Hahaha, Xiaonan, kau sangat pintar Tidakkah kau mengerti maksud Gujie? Jiang Huan-Huan tertawa Ekspresi keraguan Tan Xiaonan Sepertinya kepalaku belum menoleh Gujie menoleh ke arah su kian-kian dengan tatapan malas dan berkata Kian-kian Kamu seharusnya mengerti apa yang ku maksud Su kian-kian berpikir sejenak Lalu tersenyum dan berkata Begitu ya Maksudmu kita menikmati bak mandi yang mewah seperti itu Dan kamar mandi biasa di masa mendatang Kita bahkan tidak bisa mandi Benarkan Pintar Gujie menyeringai Hehehe Gadis-gadis itu tertawa ketika mendengarnya Sebenarnya Bagi gadis-gadis ini Lebih mudah untuk berubah dari yang sederhana menjadi rumit Dan lebih sulit untuk berubah dari yang sederhana menjadi rumit Bahkan jika Anda belum menikmati bak mandi dengan garpu daging sapi seperti itu Jika Anda telah menikmatinya Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada perasaan kehilangan saat Anda mandi lagi Tan Xiaonan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit Sebenarnya dia juga mengerti pernyataan Gujie Dan bahkan ketika dia baik-baik saja Dia sering memikirkan bak mandi besar milik Zhang Yu Tetapi saat itu dia tersedak di sini Itu dekat dengan platform air dan dia bisa sering menikmatinya Tetapi sekarang dia tidak tinggal di sini lagi Tentu saja tidak ada kesempatan Jadi dia hanya bisa sering memikirkannya Namun Tan Xiaonan sekarang memiliki sebagian harta kakeknya Dan sejujurnya Dia masih kaya Tetapi dia dan bibinya masih tinggal di rumah kecil yang asli Meskipun dia tidak berpikir untuk menghabiskan sejumlah uang Belajarlah untuk menikmati Zhang Yu Namun Rumah kecil yang dia tinggali mewakili separuh pertama hidupnya Jika dia menyerah Dia akan menyerahkan separuh pertama hidupnya Jadi impian rumah besar hanya bisa ditinggalkan untuk sementara Ya, kamu bilang Jika salah satu dari kita akan menikahi Zhang Yu di masa depan Bukankah dia harus bertarung lagi? Gujie membuka matanya Gadis-gadis di kamar mandi mendengar hening sejenak Saling memandang Sebenarnya Bagi gadis-gadis ini Mereka harus menikah di masa depan Tetapi mereka harus mengatakan bahwa dengan laki-laki sebagai standar Zhang Yu jelas merupakan standar tertinggi Berbakat Kaya Tinggi dan kuat Meskipun nilai nominalnya tidak terlalu tampan Tetapi saya sudah terbiasa dan terlihat bagus Itu harus dianggap sebagai pacar 100 poin Namun masalahnya sekarang adalah standar Zhang Yu sudah cukup Tetapi kebanyakan gadis merasa mereka tidak memenuhi standar Kalau tidak, jika mereka menemukan pacar seperti Zhang Yu Mereka akan bangun dengan senyuman Zou Ying mendengar ini dan tertawa Gu Jie Dengarkan apa yang kamu katakan Apakah kamu tertarik pada Zhang Yu? Gu Jie mendengar berkata Aku sudah memikirkannya Tetapi masalahnya adalah orang tidak bisa melakukannya Zou Ying tertawa Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa melakukannya Jika kamu benar-benar bersungguh-sungguh Aku dapat membantumu bertanya Mungkin dia benar-benar setuju Tapi, tapi masalahnya sekarang bukanlah standar Zhang Yu yang terlalu tinggi Tetapi standarku yang terlalu rendah Gu Jie tampak tak berdaya dan berkata Katakan saja di kelas kita Aku tidak peduli apakah itu prestasi akademik dan bakat Mereka tidak kalah Meskipun mereka terlihat seperti Eh, kurasa aku masih masuk akal Tetapi aku juga harus membandingkan dengan siapa aku Kian-kian dan Xiaonan dalam hal nilai, bakat, dan kinerja akademik Mereka lebih dari sekadar satu kepala di atasku Seperti kata pepatah lama Tidak ada salahnya jika tidak ada kontras Meskipun kita tidak menaikkan standar kita Kita tidak bisa membiarkan Zhang Yu menurunkan standar Hehehehe Gadis-gadis itu tertawa ketika mendengarnya Tan Xiaonan juga tertawa Gu Jie Jangan memandang dirimu terlalu rendah Pernahkah kamu mendengar tentang pria yang mengejar wanita Wanita yang mengejar pria Su Kian-kian juga tertawa Tidak Mungkin Zhang Yu tertarik padamu lebih awal Jadi seseorang akan menjodohkannya Gu Jie berkata Jika kelas kita tidak memiliki dua wanita cantik ini Aku benar-benar ingin mencobanya Ngomong-ngomong Kian-kian Xiaonan Aku selalu punya pertanyaan Aku ingin tahu apakah kalian berdua Maksudnya Tan Xiaonan dan Su Kian-kian mendengarkan sejenak Gadis-gadis lain mendengar ini dan melihat mereka Menurut pendapat mereka Kedua belas kelas mengatakan bahwa nilai wajah dan berbagai data komprehensif Kedua Dewi itu dapat dianggap setengah kati Gadis-gadis itu juga telah berbicara tentang secara pribadi Putri kedua Su Tan sangat cocok dengan Zhang Yu Tetapi semua orang tidak memiliki jawaban yang disiapkan Mengapa kalian tidak berbicara Gu Jie tersenyum melihat ekspresi aneh keduanya Bagaimana kamu mengatakan bahwa itu ada di sekitar kita lagi Cara berpikirmu terlalu melompat-lompat Bagaimana kita bisa menjawab Tan Xiaonan berkata dengan ekspresi terdiam Tidak, topiknya tidak masuk akal Itu adalah proposisi semu Dan kami tidak akan menjawabnya Su Kian Kian mengerutkan Keninggu Jie mendengar ini sambil tersenyum dan berkata Sebenarnya, pertanyaan yang sangat sederhana Bagaimana mungkin itu tidak masuk akal Kian Kian, Xiaonan, kalian berdua Jangan takut untuk menjawab pertanyaan ini Tidak mungkin Su Kian Kian dan Tan Xiaonan mendengar bahwa mereka berbicara serempak Dan berkata beberapa saat pada saat yang sama Mengikuti dan saling memandang Hehehehe Para gadis di kelas tersenyum pada saat yang sama ketika mereka melihat pemandangan ini Tentu saja, putri kedua sultan juga memiliki wajah yang sedikit merah Dan sepertinya tidak ada arti perak di sini Melihat ini, Zhou Ying berkata Gu Jie, bisakah kamu melakukannya? Ku rasa kita bisa bergosip dalam satu hari di kelasmu Hal-hal yang tidak masuk akal Kai Lei Lei juga berkata Tidak Kata-kata seperti ini tidak dapat diucapkan secara sembarangan Jika didengar oleh pasukan bermulut besar di barisan belakang Bukankah itu akan memulai mode siaran lup tak terbatas dan membuat orang tidak hidup? Hahaha Tentu saja terdengar tawa di kamar mandi Titik-titik-titik Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan Dapat dikatakan bahwa kamar mandi ini sangat nyaman Meskipun karakteristik masing-masing berbeda Hasilnya adalah satu kata Keren Setelah semua orang rileks dan segar Mereka mulai bersiap untuk makan Tentu saja Meskipun dapur Zhang Yu besar Tidak terlalu ramai dengan begitu banyak orang Beberapa teman sekelas yang mengira bahwa mereka berada di rumah untuk meraih makanan dan membuka mulut mereka Dengan sukarela meninggalkan dapur Tempat suci Awalnya, Su Kian Kian berencana untuk memasak beberapa sayuran hijau sendiri Dan kemudian memasak beberapa makanan matang untuk membuat makanan Meskipun hidangannya biasa saja Tetapi untungnya D.I.E Namun, Tan Xiaonan telah memakan hasil kerajinan Zhang Yu Mengetahui bahwa keterampilan memasaknya luar biasa Jadi dia secara pribadi mengingatkan Zhang Yu untuk segera menggantikan Su Kian Kian Agar tidak terlalu gelap dan tidak makan Zhang Yu dengan enggan menawarkan diri untuk memasak sendiri Jadi Su Kian Kian mengira dia bercanda Namun, ketika Su Kian Kian melihat Zhang Yu mengenakan celemek Dia menyadari bahwa yang lain tidak bercanda Dan dia benar-benar ingin melakukannya sendiri Dua belas anggota kelas berikutnya berada dalam keadaan tercengang Karena begitu para ahli mengulurkan tangan Zhang Yu mengambil pisau dapur Diikuti oleh Paikoki kelas 10 Dan ada bunyi gemerincing di dapur Suara, tentu saja Gadis-gadis di kelas tidak menganggur Dan di bawah komando Zhang Yu Mereka menyiapkan berbagai bahan dan menyerahkannya kepadanya Di bawah pisau Zhang Yu Bahan-bahan ini menjadi bagian dari hidangan Ketika Zhang Yu menyiapkan semua jenis bahan Ia kemudian mengerahkan semua tenaga hidup panci Yang dapat dimobilisasi atau digoreng atau direbus dan digoreng Dan ketiga panci itu dihubungkan Segera, setiap hidangan diletakkan di atas piring dan meja itu penuh Dapat dikatakan bahwa terlepas dari pria dan wanita Kecuali Tan Xiaonan Zhang Yu tidak hanya tahu cara memasak Tetapi juga memasak dengan cepat dan baik Dan bahkan merasa lebih baik daripada koki restoran Setelah semua makanan disiapkan Semua orang duduk mengelilingi meja Dan setelah Zhang Yu mengumumkan bahwa itu dapat dibuka secara resmi 12 kelas orang yang telah lapar mulai kehilangan kekuatan mereka Setiap orang harus makan makanan ini Dan saya harus mengatakan bahwa kahlian yang berlebih ini Benar-benar luar biasa di luar imajinasi setiap orang Meskipun disini hanya beberapa hidangan rumahan Meskipun jamuan nasionalnya enak Tidak semua orang memakannya Dan yang paling sering Menggerakkan mereka adalah hidangan rumahan yang biasa ini Tentu saja Mereka memuji kahlian Zhang Yu satu persatu Tentu saja Dia bahkan lebih malas bicara Dia menyalakan mode sumpit pusaran air dan memakan haisai Wu Jie menjepit sepotong besar daging hotpot Dan mendesah ke dalam mulutnya dan berkata Bos Kahlianmu sangat hebat Bagaimana kamu bisa memasak dengan sangat baik Li Jie juga berkata Ya, bos Kamu masih akan menggunakan keterampilan membalik panci Seperti koki restoran Apa yang disebut berulang-ulang Yang lain menyebutnya gambang Meriam gunung Zhao Zijun memakan iga babi berkata dengan tidak jelas Ya, ya, bos Bos, mengapa kamu melakukan ini Hei, aku belajar dari video Zhang Yu tersenyum dan berkata Ibu saya tidak ada di rumah lagi Saya memasak dan memakan semuanya Hidangan ini dipelajari dari internet Jika kamu membuat lebih banyak Kamu akan menjadi ahli Semua orang mendengar ini memberi acungan jempol Kamu perlu tahu bahwa memasak adalah sesuatu yang kedengarannya mudah dan sulit dibuat Jika kamu dapat mencapai level ini hanya dengan melihat gambar-gambarnya Gaji para koki di restoran-restoran itu tidak akan lebih rendah dari para pelayan Zhou Ying menggigit sayap ayam Matanya berbinar dan memuji Sayap ayam kok ini sangat lesat Monitor, kamu terlalu hebat Kamu dapat mempelajari level ini dengan melihat video di internet Terakhir kali saya juga belajar sekali Ternyata berantakan, tidak enak Dan sepanci besar sayap ayam terbuang sia-sia Saya marah dan memberikannya ke rumah kami harimau Hasilnya, coba tebak Apa yang salah? Anjing itu tidak memakannya Hahaha Sukian-kian tertawa Sebenarnya, saya masih ingin melakukannya sendiri pada awalnya Sekarang tampaknya untungnya Saya tidak melakukannya Kalau tidak, dengan kecepatan saya Kita tidak bisa memakannya saat hari mulai gelap Vujie mendengar ini dan tertawa Jangan takut makan malam yang enak Pokoknya, kita akan baik-baik saja di sore hari Tidak ada yang terlambat Sukian-kian berkata Tetapi masalahnya adalah sudah malam dan tidak enak Jika aku tahu Zhang Yu memasak dengan sangat baik Aku tidak akan merekomendasikan membeli begitu banyak makanan yang dimasak Dan membuat lebih banyak hidangan segar dan lesat Tidak, ada hidangan yang lesat Makanan olahan yang dimasak itu rasanya seperti lilin kunyah Tetap saja buatan rumah Tan Xiaonan tersenyum ketika mendengar ini Dan berkata Sebenarnya, tidak apa-apa untuk membeli beberapa makanan yang dimasak Kita banyak sekali Jika kamu membeli bahan-bahan segar dan membuatnya sendiri Kapan kamu bisa memakannya? Jadi kombinasi ini tepat sekarang Vujie memikirkan hal ini dan buru-buru berkata Ya, kamu bilang kita akan makan malam bersama Dan jangan hanya mengandalkan bos saja Aku rasa setelah kita kembali kali ini Kita akan belajar memasak sendiri Dan kita akan bertemu lagi lain kali Kamu bisa menunjukkan bakatmu Lihat ini? Oke, aku setuju Aku setuju Orang-orang di ruangan itu mengungkapkan pendapat mereka Wujie tertawa Kalau begitu mari kita bicara Aku sudah membuat reservasi untuk kacang goreng Jangan merampokku Zhao Zijun mendengar kata-kata itu Hei, aku bilang gendut Kamu lihat pinggangmu dan siapkan sepiring kacang goreng Apa kamu menyesal? Kamu harus serahkan kacang goreng itu padaku Dan kamu akan menyiapkan hidangan lainnya Aku menyiapkan hidangan lainnya Apa yang harus aku siapkan? Kamu tidak boleh setidaknya Mendapatkan seekor domba utuh atau semacamnya Aku mengandalkan Lao Zhao Anakmu benar-benar kejam Kamu punya sepiring kacang Aku akan memanggang seluruh domba Kalau tidak, kamu lihat Aku punya dua tanduk di atas kepalaku Dan aku berbaring di sana Untuk memuat domba-domba itu tidak Oke Seekor domba gemuk memiliki nafsu makan saat kamu melihatnya Pergilah ke neraka Hehehe Tan Xiaonan tertawa Oke Jangan ganggu kamu lagi Tidak peduli apa Zhang Yu adalah pahlawan kita hari ini Mari kita bersulang untuk seorang pahlawan Semua orang di kelas 12 mendengar ini Dan berteriak sebagai tanggapan ketika Zhang Yu melihat ini Dia mengangkat gelas dan tertawa Jangan hormati aku Aku hanya menghormati bahwa pejuang akademis kita dapat dengan lancar dipromosikan ke kelas 3 Untuk masa depan kita yang cerah Bersulang Bersulang Kerumunan berteriak dan memegang minuman di tangan mereka Dan suasananya tentu saja sangat hidup Semua orang benar-benar santai saat ini Makan dan minum Dan berbicara dan tertawa dapat mengatakan bahwa mereka dalam suasana hati yang baik Bagi semua orang Kehidupan kelas 3 yang penuh tekanan akan segera dimulai Mungkin hari ini Saya ingin mencari kesempatan lain untuk bersantai sepenuhnya di masa depan Saya khawatir itu tidak akan semudah itu Ada pun apa yang akan terjadi besok Bagi sekelompok anak laki-laki dan perempuan ini yang hanya ingin hidup di masa sekarang Mari kita pikirkan tentang itu besok Matahari hampir terbenam Kerumunan masih makan dan minum Bel telepon berbunyi Menyelau Ujie yang sedang meludahkan konstelasi Jawab Nanti aku ceritakan padamu Hei, ayah Ada apa? Ah, tidak bisa Berapa lama? Oh, oh Ngomong-ngomong Apakah sudah ke rumah kakek? Apakah tidak memeriksa lokasi telepon? Oh, oh Oke, aku tahu Kalau begitu aku akan segera kembali Mengerti Mengerti Aku akan segera menelponmu saat aku menemukan seseorang Ketika Ujie menjawab telepon Semua orang di 12 kelas yang sedang berbicara dan tertawa juga terdiam satu per satu saat dia berbicara Meskipun mereka belum mendengar apapun dari telepon Sepertinya ada sesuatu di pihak Ujie yang terjadi Dasar pria gendut Zhang Yu langsung berkata ketika Ujie menutup telepon Ujie melihat ke arah kerumunan dan menghela nafas Maaf Aku akan kembali Kakekku sudah tiada Kebanyakan orang mendengar ini bersamaan Sepertinya beberapa nenek tidak dapat mengetahuinya Dan kakek sudah tiada Apa yang terjadi? Zhang Yu dan Ujie lebih akrab satu sama lain Mengetahui bahwa kakeknya menderita penyakit Alzheimer Dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya pada hari kerja Jika sudah hilang, maka harus hilang Tentu saja, bagi pasien dengan penyakit Alzheimer Itu bukanlah hal yang langka Hanya masalah siapa yang khawatir Gemuk Jangan khawatir Jam berapa sekarang? Zhang Yu bertanya Sudah beberapa jam sejak siang Ketika bibigong menemaninya berbelanja hari ini Saya hanya bertemu dengan seorang kenalan dan hanya mengobrol beberapa patah kata Kakek saya menghilang dalam sekejap Orang tua saya mencari-cari sudah lama Dan tidak ada yang ditemukan Sekarang kakek dan bibi saya Mereka juga pergi mencarinya bersama Ayah saya meminta saya untuk membantu menemukannya Petik 2 Tan Sia Onan berkata Apakah kakekmu pergi ke rumah teman? Tidak menelpon untuk bertanya Orang baik, bagaimana bisa menghilang dalam sekejap mata? Kamu tidak tahu Kakek gendut itu menderita Alzheimer Dan biasanya membutuhkan seseorang untuk merawatnya Kalau tidak semuanya akan terlupakan dalam sekejap mata Jika kamu kehilangannya Kamu tidak dapat menemukan jalan pulang Zhao Zijun menjelaskan Seluruh rumah tiba-tiba mendengar ini Tidak heran orang-orang pergi Ternyata sakit Zhang Yu mengerutkan kening Ya, gendut Apakah kakekmu keluar tanpa telepon? Tidak menelpon untuk mencoba atau melihat GPS Bahwa, tapi tidak berfungsi Siapa yang tahu apakah tidak ada listrik atau apa yang terjadi Tidak ada sinyal dari GPS Tidak, kembalilah dengan cepat Jika hari mulai gelap Akan lebih sulit untuk menemukannya Wu Jie berdiri dan berkata ingin pergi Jangan khawatir Zhang Yu mengerutkan kening Kota Zhonghai begitu besar Kemana kau terburu-buru Kemana kau pergi Jika begitu mudah ditemukan Orang tuamu, ibumu Mereka sudah menemukannya Dan itu buruk untukmu Yang ini Selain itu Ada begitu banyak dari kita di sini Apakah kau tidak mendengar berapa banyak orang Kami akan keluar untuk membantumu menemukannya nanti Itu pasti lebih efisien daripada kau menemukannya sendirian Ini Wu Jie mendengar ini dan menggaruk kepalanya Itu tidak baik Semua orang belum selesai makan Gemuk Itu sebabnya kau tidak memperlakukan kami sebagai saudara terlalu banyak Kapan kita tidak bisa makan Semua orang adalah teman baik Kakekmu Terus terang saja Adalah kakekku Kakek kita dalam masalah Tentu saja Saudara-saudara tidak bisa tinggal diam Saudara berkata ya Zhao Zijun tertawa Lao Zhao benar Zhang Yu mengangguk dan berkata Semua orang adalah saudara Jangan katakan siswa-siswa ini Kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja Tan Xiaonan berkata Gemuk Tenang saja Banyak sekali dari kita Kita pasti akan menemukan kakekmu Ya Ada banyak orang dan kekuatan yang besar Mari kita bekerja sama untuk menemukan seseorang Su Kian Kian mengangguk Gemuk Urusanmu adalah urusanku Tenang saja Aku akan membantumu menemukan kakek Lu Zikuan menepuk dadanya Dan aku Hitung aku Dan aku Aku Semua orang di kelas Terlepas dari jenis kelamin Berbicara untuk membantu Wu Jie melihat matanya memerah Dapat dikatakan saat ini bahwa dia tahu bahwa teman baik Sahabat dan teman sekelas ini peduli pada diri mereka sendiri Beberapa terharu Terima kasih Kalian adalah teman baikku yang sebenarnya Saudara yang baik Oke Baiklah Meskipun kita memiliki banyak orang Kita tidak dapat mencarinya secara membabi buta Dengan cara ini Mari kita cari tahu situasi dasar beberapa kakek Wu Jie terlebih dahulu Jika tidak Orang tidak akan menggunakan banyak energi Tetapi akan mengurangi efisiensi Zhang Yu mengatakan ini Dan menoleh ke Wu Jie Dan berkata Gemuk Apakah keluargamu tidak menyiapkan tanda untuk kakekmu Merek apa Kalau-kalau kamu tersesat Yang lain melihat tandanya Tetapi untuk membantu menghubungi keluarga anda Siap Tapi kakekku tidak suka membawa kartu identitas itu Alzheimer-nya tidak begitu serius Jadi dia bukan orang bodoh Tapi dia seperti anak tua dan sangat bandel Dia bilang memakai benda itu terasa seperti orang bodoh Dia takut dianggap orang bodoh Jadi dia sering mengambil kartu identitas dan kehilangannya Dan karena alasan ini Kita tidak punya cara yang baik Ini hal yang merepotkan Zhang Yu mengerang Ya Apakah kakekmu tersesat sebelumnya Berapa lama Beberapa kali Lebih pendek Hanya beberapa jam Lebih panjang Satu hari penuh Anda juga tahu bahwa jika seseorang tidak bisa tinggal di rumah Orang itu hancur Keluarlah Kucing dan anak anjing tidak sekecil itu yang bisa dirantai Seringkali orang tidak bisa melihatnya sekilas Jadi ketika dia keluar Seseorang harus mengikutinya Ketika nenek saya masih hidup Keduanya sering bersama Tetapi meskipun kakek saya agak pelupa saat itu Itu tidak separah sekarang Sejak nenek saya meninggal Demensianya juga semakin parah Umumnya Dia harus keluar dan bibi gong Atau orang tua saya Atau nenek dan cucunya Mengajaknya berlibur Namun Jika kakek dan orang tua saya Nenek dan nenek saya pergi keluar Mereka biasanya tidak akan tersesat Tetapi bibi-bibi itu tidak begitu serius Ketika kakek-kakek ini tersesat Mereka bersama mereka Saya juga berubah beberapa jam Tetapi tetap tidak berhasil Tidak Orang Yang baru saja berubah itu Hilang dalam sekejap mata Dan tidak ada seorang pun Terima kasih telah menonton